Hai selamat pagi bro eh sebelum kita beraktifitas di pagi ini alangkah baiknya kita nyeruput kopi sambil menikmati Oke kali ini bro eh ada yang dateng katanya sih kunci kontaknya lecek dia kunci kontak jadi bagaimana perbaikannya lihat video ini ya Nah ini bro jadi pagi-pagi ini ada yang datang Hai kunci kontaknya katanya ini enggak bisa dibuka tidak bisa dibuka nanti kita lihat kenapa kunci yang belakang itu udah bisa dibuka ya kita bongkar nanti coba Mas nah ternyata ini sudah dikasih peluh emas bro jadi kalau bisa temen-temen kalau misalkan kunci kontaknya mancet harus diperiksa di bagian dalamnya tadi ya seperti itu bro jadi kunci kontak ini perlu kalau kunci joknya no kasih aja oli atau pelumas yang sisa-sisa itu bisa digunakan jadi lebih licin nantinya oke ini datang lagi bro jadi pasien yang mau mengganti eh gearset ya jadi ini vega ZR vega ZR tapi tahunnya tak tahu berapa jadi seperti ini ya kalau tidak mau apa namanya eh eh ya bautnya rusak itu pakai alat yang namanya air impact jadi supaya awet ya Nah seperti ini bro Hai ini proses pemasangannya proses pemasangan gearset jadi bagi temen-temen kalau mau apa mengganti gearset harus diperhatikan bro ya jadi dari sisi ininya dari sisi ininya nih ini udah udah nggak layak dipakai bro nah nggak layak dipakai udah lanjut-lanjut begini kita lihat ini di tengah-tengah mana PKZR ya 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 Oh iya sih Bos nah seperti ini gersetnya bro yang depan Aret romol kosong-kosong tapi seperti ini bro ya pas ya ini proses pemasangannya seperti ini bro jangan lupa dikaitkan dengan anunya ini ada kawat yang melengkung disini nah ini melengkung ini itu untuk pengaitnya supaya tidak lepas bautnya nanti ya jadi ini lain daripada yang lain jadi bautnya itu dia bautnya segi empat persegi panjang jadi agak-agak oke nah jadi bro eh kegiatan pagi ini saya di bengkel berkah jaya ini ya Alhamdulillah dia banyak yang berdatangan pasiennya bro jadi banyak yang nyerpis banyak yang ganti ban banyak yang birset apa jadi teman-teman semua saya ingatkanlah sekali lagi jadi kalau misalkan teman-teman supra motornya supaya jadi bagus atau apa itu harus tetap diperhatikan di service setiap 6 bulan sekali ya paling tidak oke jangan lupa subscribe like dan komen ya bro ya oke kembali lagi di berkah jaya ya 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 ya